Andika Perkasa disebut bakal masuk bursa calon menteri Jokowi hasil resafel gantikan menteri ini. Nama Andika Perkasa disebut-sebut masuk dalam bursa calon menteri di Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Andika Perkasa berpeluang masuk menggantikan menteri kader Partai Nasdem yang disebut-sebut akan dicopot dalam resafel yang akan dilakukan Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Dua menteri Nasdem yang disebut akan dicopot dari kursi menteri adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Ketua DPP-PDIP bidang ideologi dan kaderisasi perjuangan Saiful Hidayat meminta Jokowi agar mengevaluasi kinerja mereka. Dia beralasan dalam beberapa tahun terakhir kinerja mereka tidak menggembirakan. Nama Andika Perkasa juga mencuat dan bisa menjadi kuda hitam di bursa calon presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan maju di pemilihan presiden di pemilu 2024. Anies Baswedan merupakan calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR, Ujang Komarudin mengatakan, Jokowi diperkirakan bakal mendepak sejumlah menteri yang merupakan kader Partai Nasdem dari kabinetnya. Saya melihatnya siapa yang kemungkinan tersingkir. Kalau Resafal itu didasarkan mekanisme politik maka ya yang akan hilang jawabatannya dari Nasdem. Nasdem punya tiga menteri, apakah cuma dua ataukah tiga-tiganya itu tidak tahu. Itu tergantung Jokowi. Kata Ujang saat dikonfirmasi pada Sabtu 24 Desember 2022. Dia memprediksi Jokowi akan menunjuk Andika Perkasa menjadi menteri. Nama itu menguat lantaran Andika telah pensiun menjadi panglima TNI beberapa waktu lalu. Siapa yang nanti akan masuk? Saya sih melihat kalau Andika kemarin pensiun jadi panglima itu kemungkinan Andika masuk. Kata dia. Namun dia tidak bisa memprediksi lebih lanjut siapa sosok figur yang nantinya potensial ditunjuk Jokowi menjadi menteri. Kalau yang lain saya nggak tahu ya akan masuk, tapi itu urusan Jokowi. Biasanya bocoran itu kelihatan saat mendekati Resafal tersebut. Sekarang sih masih terus berjalan dan bergerak isu Resafal tersebut. Soal siapa yang masuk ya Jokowi yang tahu, saya sekedar menganalisa. Kata dia. Presiden Jokowi sudah memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau Resafal. Usai meresmikan bendungan di Kabupaten Bogor pada Jumat 23 Desember 2022, Presiden mengatakan bahwa Resafal tersebut mungkin dilakukan. Mungkin, kata Presiden. Namun dia tidak menyebutkan kapan Resafal tersebut akan dilakukan. Apakah akhir tahun 2002 atau awal 2023? Peluang Andika jadi Wakil Anies Direktur Lembaga Kajian Politik Nusa Kompratama Ari Cuneidi menilai, Anies Baswedan, Andika Perkasa, punya kans menang jika berpasangan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden pemilu 2024. Keduanya disebut berpotensi mengalahkan Prabowo Subianto jika Ketua Umum Partai Gerindra itu berduet dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Mohaimin Iskandar. Jika bicara aspek potensi menang, maka pasangan Anies Andika saya ramalkan akan menjadi kuda hitam yang bisa mengungguli Prabowo Muhaimin, andai Gerindra jadi berkoalisi dengan PKB, kata Ari seperti dikutip dari Kompas.com. Sosok Andika dinilai ideal menjadi pelengkap kekurangan Anies yang oleh sebagian publik dianggap sebagai penyokong politik identitas dan antitesa Presiden Joko Widodo yang citranya nasionalis. Latar belakang sebagai militer dengan jabatan tertinggi Panglima TNI dianggap menjadi nilai tambah sendiri buat Andika. Kurangannya, Andika bukan dari kalangan elit partai politik, mengingat selama berkarir di militer, Jendral Bintang 4 itu memang tak diperbolehkan aktif berpolitik. Terima kasih.